step pertama tempat breeding atau tempat memija gupi disini saya akan memakai kolom semen sebenarnya kalian bisa menggunakan media apa saja bisa ember steropome dan lain-lain ukuran dari kolom semen ini kurang lebih 40 x 40 x 30 cm sebelum kita mendapkan kita bersihkan dulu kotoran yang ada pada kolom bertujuan untuk meminimalisir kematian pada ikan gupi tersebut step selanjutnya disini saya akan menggunakan tanaman hias jenis trimon bertujuan untuk melindungi burayek dari serangan induknya kalian juga bisa menggunakan tali rapia sebagai media lainnya itu kembali lagi ke prinsip kalian ingin menggunakan media jenis apa kita juga bisa menggunakan tanaman yang lain seperti apapu atau juga encing gondok setelah itu kita mendapkan indukan sampai besok pagi step selanjutnya ini kita memilih indukan kalau disini saya menggunakan gupi jenis AFP biasa disebut albino full platinum bisa kita lihat disini saya menggunakan 3 ekor betina 3 ekor jantan untuk bertujuan agar leading lebih efisien pilih indukan gupi yang sudah siap dipijak biasanya yang sudah siap dipijak itu sering dikejar-kejar oleh si jantan nah yang kemarin kita sudah masukkan yang betina untuk hari ini kita akan masukkan yang jantan ini bertujuan agar dalam proses pemijahan kita dapat memaksimalkan proses pemijahan ini dan untuk yang jantan pilihlah yang berkualitas supaya bisa menghasilkan burayak dengan kualitas yang terbaik gupi jantan yang berkualitas untuk step ini bisa dilihat dari ukuran badan kita harus selalu memakai ekor dan corak warna induk dalam proses pemijahan karena pada saat proses breeding biasanya sering terjadi kematian antara salah satu induknya ini akibat sering terjadinya perkelahian antara induk gupi dan induk yang lainnya kita harus selalu memantau terus perkembangan gupi setiap harinya kita harus membersihkan kolam setiap hari agar bertujuan gupi selalu ke dalam keadaan sehat pada saat proses pemijahan atau breeding sepengalaman saya gupi itu rentan mati oleh perubahan suhu air atau juga karena parasit yang sering terjadi pada kolam pemijahan untuk pakan disini kebetulan hari ini saya sedang memberikan uget-uget atau cintik nyamuk kalau proses saya saya sering lebih memberi pakan hidup dibanding pakai pelet bertujuan agar air itu selalu dalam keadaan bersih kita juga bisa memberi pakan hidup lainnya contoh bisa cacing sutra atau kutir sebenarnya untuk pemberian pelet pada gupi tidak apa-apa tetapi karena kita pemijahannya metodenya menggunakan sistem outdoor dan tidak menggunakan filter maka air cepat keruh yang mengakibatkan air cepat kotor setelah waktu kurang lebih dua minggu lebih buru gupi mulai bermunculan bisa kita lihat sudah bisa kelihatan beberapa buru gupi mungkin disini cuma baru satu induk yang sudah melahirkan setelah itu segera pindahkan buru gupi itu ke tempat yang lain untuk memindah milisir kematian akibat dimakan oleh induknya itu sendiri atau juga kita bisa memindahkan indukan itu sendiri tapi kalau saya disini saya lebih suka memindahkan burayak ke tempat yang sudah setiapkan satu karena bisa lebih kita pantau perkembangannya dan juga lebih mudah dalam memberi pakan pada burayak itu sendiri inilah hasil dari breeding untuk para pemula memang mungkin belum maksimal karena terkhusus di daerah saya ini sendiri sedang terjadi perubahan musim hari ini hujan besok kering besok kadang hujan lagi sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe untuk melihat info-info terbaru dari channel saya sekian terima kasih selamat menikmati